Intro Baik selamat pagi, shalom bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Pagi hari ini kita mau sama-sama datang Membangun mesbah syukur di pagi yang indah ini Kita mau datang dengan sekenap hati kita Biar Tuhan yang bersemayam atas pujian penyembahan kita bagi hari ini Dan Tuhan menyatakan isi hatinya untuk setiap kita Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat kebaikan Tuhan Buat anugerah Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan setiap kami Tak henti-hentinya rahmatmu Tuhan Yang selalu baru setiap pagi Kami bersyukur Tuhan Yesus Buat nafas hidup yang Tuhan masih percayakan untuk setiap kami Karena bagi hari ini Tuhan kami mau datang menyembah engkau Alah kami yang hidup Alah kami yang penuh kuasa Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Engkau ala yang kudus Engkau ala yang kudus Engkau ala yang kudus Kau ala yang kudus Di tahta sucimu Kau ala yang kudus 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 Kau ala yang kus Kau ala yang kudus 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 Di tahta sucimu Kami menyembah Namamu disancu Kuasa-Mu nyata sempurna Kami puja Engkau Raja Mulia Kau Allah yang kudus Kau Allah yang kudus Kudus-kuduslah engkau telah Yes, My, Yes Di tahta Kami menyembah Kau telah Kami menyembah Kami menyembah Nama-Mu disanjung Kuasa-Mu nyata dan sempurna Kuasa-Mu nyata dan sempurna Kami puja Engkau Raja Mulia Kuasa-Mu nyata dan sempurna Oh, Yes Kuasa-Mu nyata sempurna Kuasa-Mu nyata sempurna Kau Tuhan Dimuliakan Engkau Ditinggikan Engkau Yesus Tuhan Kaulah Raja Penguasa Alam Semesta Kau penulis hidup setiap kami Oh Tuhan Oh Yesus Terima kasih Dimuliakan Ditindikan Yesus Tuhan Kau lah Raja kami Kau Raja ku Yang bertahta Yang berkuasa Yang berkuasa Yesus Tuhan Kau Raja ku Dimuliakan kau Dimuliakan Ditinggikan Namamu Yesus 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 Kau lah Raja kami Kau Raja ku Oh yang berkuasa Oh yang berkuasa Oh yang berkuasa Yang berkuasa Yesus 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 Dimuliakan Ditinggikan kau Tuhan Yesus Atas segala bangsa Yes Yesus 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 Tuhan Kau Raja kami Kau Raja kami Kau Raja kami Kau Raja kami Kau yang bertahta Kau yang berkuasa Oh Yesus Kau yang berkuasa Kau yang berkuasa Yesus Tuhan Kau Raja ku Yesus Yesus Engkau lah Raja kami Sahabat Di dalam kehidupan kami Juru selamat kami Bapak kami Yang baik Yesus Tuhan Yesus Di mulia Ditinggikan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Kau lah Raja kami Engkau Raja ku Kau yang bertahta Yang bertata Yang bertata Yang berkuasa Yesus Tuhan Yesus Tuhan Kau Raja ku Terima kasih Terima kasih Bapak kami mengucap syukur Buat pagi hari ini Engkau Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bahkan kasihmu itu nyata bagi kami Terima kasih Tuhan Buat pagi ini Kami akan mendengarkan firman Tuhan Biarlah firmanmu Akan senantiasa menuntun langkah hidup kami Sehingga kami boleh melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Urapi setiap kami Dalam nama Yesus Kami berumcap syukur Haleluya Amin 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 Iya selamat pagi Saudara Ya saya percaya kita hari ini Bangun dengan sukacita Damai sejahtera Dengan tubuh yang sehat Karena Sukacita dari Allah itu kekuatan kita Hari ini saya akan Kita sama-sama belajar Firman Tuhan Dari Filipi Pasal yang kedua Filipi Pasal yang kedua Ayat yang kedua belas Dan ayat yang ketiga belas saja ya Firman Tuhan berkata Filipi 2 ayat 12 dan 13 ya Judul perikopnya Tetaplah kerjakan keselamatanmu ya Hai saudara-saudaraku yang kekasih Kamu senantiasa taat Karena itu Tetaplah kerjakan keselamatanmu Dengan takut dan gentar Bukan saja seperti waktu aku masih hadir Tetapi terlebih pula sekarang Waktu aku tidak hadir 13 Karena Allah lah yang mengerjakan Di dalam kamu Baik kemauan maupun pekerjaan Menurut kerelaannya Firman ini berkata Tetaplah kerjakan keselamatanmu Saudara adalah sebuah hal Yang sangat-sangat istimewa Dan luar biasa Ketika kita ini dipilih oleh Tuhan Untuk diselamatkan Kita bersyukur Kita diselamatkan ya Dari awal Bukan karena perbuatan baik kita Kita dipilih untuk diselamatkan Tetapi setelah kita menerima Keselamatan itu Firman Tuhan berkata Tetaplah kita harus Mengerjakan keselamatan kita Nah disini banyak orang Yang salah mengerti Saudara seringkali Kenapa orang bebas hidup Dalam dosa Melakukan apa yang mereka mau Hawa napsu Karena mereka pikir Sekali selamat Tetap selamat Kan kita sudah diberi Keselamatan gratis Bukan karena kekuatan Bukan karena perbuatan baik kita Iya Pertama kali Tuhan memilih Untuk menyelamatkan kita Itu dia tidak pernah melihat Perbuatan kita Apapun Tetapi Oleh kasih karunia Kita dipilih Tetapi setelah keselamatan itu Diberi di tangan kita Maka kita harus Mengerjakan keselamatan itu Saudara Supaya kita bisa Memperoleh Apa yang dijanjikan Tuhan Kelak ketika Dia datang kembali Rasul Paulus Memberikan nasihat Kepada jemaat Yang ada di Filipi Saudara Dan nasihat ini Berlaku bagi setiap kita Yang hidup pada zaman ini Karena ini adalah Firman Tuhan Ya Jadi Filipi Pasal yang kedua Ayat yang kedua belas Berkata disana Hai saudara-saudaraku Yang kekasih Kamu senantiasa taat Kata Rasul Paulus Ya Kamu senantiasa taat Karena itu Tetaplah kerjakan Keselamatanmu Dengan takut Dan gentar Ya Saudara Rasul Paulus Berkata kepada jemaat di Filipi Kamu sudah taat Karena kamu sudah diselamatkan Tetapi ingat Ya tetap Kerjakan Keselamatanmu itu Dengan Takut Dan gentar Tidak main-main Saudara Firman Tuhan mengingatkan kita Semua hari ini Untuk mengerjakan Keselamatan kita Dengan Takut Dan gentar Artinya apa Ini sebuah perintah Yang sangat serius Ya Namanya takut Dan gentar Itu benar-benar Aduh ya Takut Ya Takut apa Takut Nanti kalau Saya itu tidak Sungguh-sungguh bertobat Keselamatan ini bisa Ya lepas Ya Tidak pernah hilang Dari pihak Tuhan Sudah diberi Sekali selamat Engkau diberi Keselamatan ini Ini tiket Ya Kita sudah terima Tapi siapa yang bisa Menghilangkan keselamatan Itu dari pihak kita Entah karena kita Tidak menjaga Tiket keselamatan itu Atau dia hilang Karena kita teledor Makanya Alkitab berkata Ya Tetap kerjakan Keselamatanmu Itu dengan Takut dan gentar Bukan saja Selama aku ada Kata Rasul Paulus Terlebih-lebih lagi Sekarang setelah Aku tidak hadir Ya Jangan kita mengerjakan Keselamatan kita itu Hanya karena Di depan pendeta Hanya karena Di depan orang Supaya dilihat Ya Tetapi Rasul Paulus Bilang terlebih Setelah Rasul Paulus Tidak ada Saya itu sering Saudara ya Kalau saya datang Misalnya ke satu rumah Atau ke satu tempat Ya Ada orang-orang Yang Ya Misalnya nih Mereka merokok Saudara Setelah melihat Saya datang itu Ya Tiba-tiba langsung Eh Buang Buang cepat Ada pendeta datang Ada pendeta datang Jadi seringkali Saya itu Ya Merasa Ya lucu gitu Saudara ya Ada orang-orang Kristen itu Yang masih Ya di depan pendeta Dia berusaha Menjaga Ya dia itu Tidak merokok Dia itu tidak Melakukan hal-hal Yang tidak benar Tetapi dia lupa Bahwa Mata Tuhan Yang mengawasi hidupnya Makanya Rasul Paulus Bilang kepada Jemaat di Filipi Jangan ketika Aku ada saja Kamu mengerjakan Keselamatanmu Terlebih sekarang Ketika aku tidak Hadir bersama-sama Dengan kamu Waktu aku tidak Ada bersama-sama Dengan kamu Ya kamu Harus terus Mengerjakan Keselamatanmu Itu dengan Takut dan gentar Bukan saja Waktu aku ada Terlebih Setelah aku Tidak ada Saudara mari kita Melakukan Semua Kegiatan kita Ibadah kita Hal-hal yang Ya kita Jalani Di dalam Tuhan Itu bukan hanya Supaya dilihat oleh orang Tapi yang terutama Ya karena Tuhan itu Melihat hidup kita Jadi Banyak yang bertanya Bagaimana sih Bu caranya Mengerjakan Keselamatan Ya kita harus Terus membangun Kehidupan Di atas dasar Kebenaran firman Tuhan Contoh Kalau kita disakiti Kita Disiasiakan Kita dilukai Maka kita harus Belajar Tuhan Saya mau terus Belajar hidup Dalam kekudusan Saya gak mau Kepaitan Saya tidak mau Kecewa dengan orang Saya mau terus Menjaga hidup Dalam kekudusan Itu artinya Kita ini Mengerjakan Keselamatan Ya Ataupun Ketika ada tantangan Persoalan datang Menerpah hidup kita Kita tetap berkata Maka kita akan Terus sungguh-sungguh Berusaha Agar Tuhan Senantiasa Bersama dengan kita Ayat 13 berkata Di sana Karena Allah Yang mengerjakan Di dalam kamu Baik kemauan Maupun pekerjaan Kita berdoa Kita berdoa Ketika kita menerima Tuhan Maka Biar Tuhan Ambil alih Seluruh hidup kita Dan dia yang Mengerjakan Di dalam kita Baik itu Kemauan Maupun Pekerjaan Ya Dan setiap orang Yang sudah sungguh-sungguh Menyerahkan hidupnya Kepada Tuhan Itu Ya Maka Kemauan kita Itu Tuhan Yang ambil alih Ya Saya belajar Saudara Di dalam segala hal Saya berdoa Tuhan Engkau yang pegang kendali Ya Baik kemauanku Maupun Perbuatanku Apapun yang saya Mau lakukan Saya bilang Tuhan Ambil alih Dalam hal kita Mengambil keputusan Mau melakukan sesuatu Ya kita belajar Untuk berserah Bilang Baik kemauanku Maupun Pekerjaanku Maupun Apapun Yang dalam hidupku ini Ya Tuhan lah Yang mengerjakan Di dalam hidup kami Supaya Kita tidak Salah langkah Supaya kita Tidak salah memilih Supaya kita juga Ya mendapatkan Apa yang Tuhan Mau di hidup ini Bukan apa yang kita Mau Karena kalau Bicara tentang kemauan Semua manusia itu Punya kemauan Sendiri-sendiri Tetapi Ketika kita Menyerahkan hidup kita Pada Tuhan Maka Allah lah Yang mengerjakan Dalam hidup kita ini Baik kemauan Maupun pekerjaan Maka Kalau Tuhan yang Mengerjakan kemauan Dalam diri kita Saya yakin Dan percaya Ya Kemauan itu Pekerjaan itu Bahkan apapun itu Pasti ada di dalam Perkenanan Tuhan Ya sehingga kita melakukan Bukan saja apa yang kita Mau Tapi apa yang Tuhan Mau Begitulah cara kita Mengerjakan keselamatan kita Dengan takut dan gentar Supaya Supaya ketika Tuhan datang Nanti Kali yang kedua Ya kita tidak Bercacat jelas Saudara singgah Ya tidak ada penyesalan Ingat hari-hari ini Kita sedang berjuang Berjuang mengalahkan daging Berjuang mengalahkan Setiap kemauan diri Berjuang mengalahkan Setiap hal-hal yang tidak berkenan Berjuang Untuk bisa mencapai Perkenanan Tuhan Di hidup kita Karena itu Ya biarlah kita Mau senantiasa Mendekatkan diri Dengan Tuhan Dan selalu meminta Akan anugerah Dan pertolongan Tuhan Dalam hidup kita Mari kita mau Merenungkan firman ini Terima kasih Bapak Ajar kami Untuk sungguh-sungguh Melakukan hanya Yang Tuhan mau Bukan apa yang kami mau Tapi apa yang Tuhan mau Biarlah Engkau yang mengerjakan Di dalam kami Baik kemauan Kehendak Pekerjaan Kami berdoa Tuhan Yang ambil Alih hidup kami Kami mau tetap Kerjakan keselamatan kami Supaya kami Tidak menyesal Ketika Tuhan Datang nanti Nama kami Ada tercatat Di dalam kitab Kehidupanmu Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus mari katakan bersama Telah kulihat Kebaikanmu Yang tak pernah habis Di hidupku Katakan kami berjuang Tuhan Amin Sampai akhirnya Kau dapati Kau dapati Aku tetap Seti telah kulihat Kebaikanmu Tuhan Amin Yesus Yang tak pernah habis Yang tak pernah habis Tetap setia Sampai pada akhirnya Mengerjakan Keselamatan kami Dengan takut Dan gentar Ajar kami Untuk mengabaikan Sakit hati Mengabaikan Kekecewaan Mengabaikan Bahkan masalah Masalah yang sedang Kami hadapi Dan biar mata Kami hanya tertuju Untuk mengejar Perkenanan Tuhan Di hidup kami Kami tidak izinkan Iblis menipu kami Kami tidak izinkan Kekecewaan Kepaitan Itu menipu kami Kami mau Melakukan apa yang Tuhan mau Bukan apa yang Kami mau Tuhan Ambil alih Seluruh hidup kami Bawa kami Di dalam perkenananmu Ya Bapak Amba berdoa Untuk setiap Anak-anakmu Yang setia Ikut mesbah syukur Di pagi hari Biarlah iman mereka Terus bertumbuh Ke arah Kedewasaan Kristus Kami semua Terus mengerjakan Keselamatan kami Dengan takut Dan gentar Supaya ketika Tuhan datang Nama kami tercatat Di dalam kitab Kehidupan Berkati mereka yang Bekerja Tuhan Hari ini Bekerja di luar kota Di dalam kota Yang sekolah Kuliah Penyertaan Tuhan Sempurna Dijauhkan dari segala Marah bahaya Kecelakaan Biarlah Tuhan Penyertaanmu Itu nyata Bagi anak-anakmu Mereka juga Yang hari ini Tuhan sedang Terbaring sakit Biarlah kesembuhan Yang dari Tuhan Boleh terjadi Sehingga kami Boleh menyaksikan Segala kemurahan Tuhan Bahkan mungkin Ketika kami Masih diizinkan Sakit juga Ajar kami Terus bersyukur Tidak ada Satu keadaan pun Yang bisa Memlemahkan Iman kami Dan percaya kami Sebab kami percaya Upah yang sudah Menanti kami Adalah upah Yang sampai pada Kekekalan Bahkan kematian Adalah sebuah Keuntungan Bagi kami Yang percaya Kepada Engkau Tuhan Bapak yang ada Dalam masalah Persoalan yang berat Tuhan turut bekerja Mendatangkan kebaikan Kami berdoa Hari ini Bapak Mereka yang berulang tahun Anugerah Tuhan Tercura Tuhan Tuhan Tambahkan satu Umur Satu tahun lagi Itu juga berarti Bertambah kedewasaan Rohani kami Di dalam Tuhan Biarlah penyertaan Pimpinan Tuhan Nyata Di dalam kehidupan Setiap kami Yang berharap Hanya kepadamu Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Kami menyerahkan Bangsa kami Indonesia Dalam tangan Tuhan Presiden Jokowi Dan seluruh Jajaran kabinet Yang ada juga Dalam penyertaan Tuhan Kami percaya Apapun yang kami lakukan Hari ini Tuhan Buat berhasil Supaya nama Tuhan Dipuci Ditinggikan Dalam hidup kami Segala kemarahan Pertikaian Kepahitan Kami buang Jauh-jauh Itu semua Dalam nama Tuhan Yesus Jagai langkah hidup kami Hari ini Dalam Kekudusanmu Ya Bapak Mari kita membuka Hati dan tangan kita Dan kita akan berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada Di dalam sorga Dikuduskanlah Namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di sorga Berilah kami pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampuni kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang bersalah Kepada kami Janganlah membawa kami Dalam pencobaan Tapi lepaskan kami Daripada yang jahat Karena engkau Lampunya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Buka hati dan tanganmu Terima lah Kiranya berkat dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah Rohul Kudus Melimpa atas hidup Memulai hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang Menjemput kita Nama kita tercatat Dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya Diberkati Tuhan Katakan bersama Amen 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 Tuhan Yesus memberkati Shalom dan selamat pagi Saat ku percaya kau bekerja Saat ku yakin kau bertindak Saat ku berserah kau turun tangan Mujisatmu selalu nyata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton